Saat dia mau dipotong sama Jin ini, tiba-tiba atap rumahnya mau ambruk, dan dia langsung menyelamatkan teko kesayangannya. Tapi yang terjadi justru kambing itu malah memecahkan semua piring milik Jin ini. Sampai-sampai Jin itu kewalaan untuk menangkapnya. Alhasil Jin itu menangis sedih karena gerabah favoritnya itu sudah pada hancur semua guys. Tapi kambing bocil ini jadi kasihan, sehingga dia memberinya kopi sama teh, dan akhirnya mereka ngopi bareng guys. Tak lama kemudian ibunya pun datang untuk menjemput anaknya. Jin itu pun diajak keluar untuk bermain bersama, dan saat mereka sudah di luar, ternyata rumahnya sudah ambruk guys. Dan Jin ini sudah tidak punya apa-apa lagi, mereka pun akhirnya menjadi sahabat dan pergi bersama. Terima kasih telah menonton!